Pukul 4 sore, Rian tengah serius mengerjakan PR, ketika sebuah suara teriakan dari luar rumah membuyarkan konsentrasinya. Rian, Dolan yuk! Rian, main yuk! Ya, itu suara Dennis, teman sekolahnya. Rian pun membereskan bukunya, lalu beranjak keluar untuk menemui temannya itu. Dennis adalah teman satu sekolah yang juga tinggal satu kampung dengan Rian. Harap Dolan nanti, mau main kemana? Tanya Rian. Nengkah liatan kono, karo konco liane. Di sungai Ijung Timur, bersama teman yang lain, jawab Dennis. Sopo hai sang melok, Den. Siapa saja yang ikut? Tanya Rian lagi. Aku sekarang parti. Rian tampak ragu-ragu. Aku turun kawai PR, Pie. Aku belum mengerjakan PR. Bagaimana? Alah, gampang. Bengi kan iso. Aku ayo turun kawai PR, no. Gampang. Malam kan bisa. Aku sendiri belum buat PR, no. Yowislah, ayo. Di ujung jalan sudah menunggu Pardi dan Agus. Mereka berempat lalu berjalan ke arah timur, menuju sebuah sungai yang airnya masih jernih. Sepanjang jalan mereka saling bergurau, tertawa-tawa. Walau tidak sering, tapi bermain ke sungai memang menjadi tempat favorit mereka. Sudah yuk, kita naik ke atas. Sebentar lagi mau maghrib. Kata Pardi. Ketiga temannya tampak setuju dan mereka pun lalu naik melalui tumpuan batu-batu kali ke daratan. Yan. Delo iku. Wedwood. Pardi menunjuk ke arah sebuah pohon. Ketiga temannya serentak mengarahkan pandangan pada pohon duwet di pinggir sungai. Seketiga mata mereka. Seketiga mata mereka pun berbinar. Karena ternyata pohon itu telah berbuah lebat. Asik. Hisopesta duwet ini. Asik. Bisa pesta duwet nih. Kata Agus. Bergegas Rian dan Dennis memanjat pohon duwet itu dan memetiki buahnya lalu melemparkan ke bawah. Sementara Pardi dan Agus sibuk memunguti buah duwet yang dijatuhkan oleh kedua temannya dari atas pohon. Setelah dirasa cukup, mereka berjalan dengan riang membawa banyak sekali buah duwet. Kita makan di sana aja yuk. Kata Dennis. Di pohon beringin itu. Iya. Emang napa? Tanya Dennis. Katanya pohon itu angker. Jawab Agus. Cocot mui kugus. Dasar penakut. Kata Dennis yang berjalan duluan ke arah pohon beringin. Rian, Agus, dan Pardi yang sebenarnya ragu mengikuti di belakangnya. Di bawah pohon beringin itulah keempat sahabat menikmati buah duwet yang mereka bawa. Pusai menikmati buah duwet, tiba-tiba Dennis berkata, Enaknya main ayunan nih. Layah-layah menikmati angin sore dengan perut kenyang. Iya, asik juga. Terus, mau ayunan di mana? Tanya Pardi. Ini dia. Dennis mengambil dua akar pohon beringin yang mencuntai di atas kepala mereka, lalu mengikatnya. Ketiga temannya mengerti maksud Dennis, dan mereka pun membuat simpul yang sama. Sambil berayun, mereka tertawa-tawa riang. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Rian sadar bahwa bunyi itu berasal dari arah belakang, yang terjatuh karena terkena kakinya yang mencuntai secara tidak sengaja. Bergegas Rian melompat turun dari ayunannya untuk memeriksa sesuatu yang terjatuh itu, diikuti ketiga lainnya. Ono po yan? Tanya Pardi. Rian masih berdiri mematung dengan pandangan terpanah, membuat ketiga temannya penasaran, dan melihat apa yang sedang dilihat Rian. Mereka pun tak kalah kaget, karena yang mereka lihat ternyata adalah sebuah tampah yang isinya sudah berantakan, terjatuh dari atas batu tempatnya semula diletakkan. Itu kan saajen, kata Agus. Aneh, tadi aku nggak lihat ada saajen di situ. Kata Rian bingung. Hih, serem. Mana sudah mau maghrib? Pulang yuk, kata Dennis. Sajennya bagaimana? Tanya Rian. Sudah tinggal saja. Paling juga saripatinya sudah dimakan sama. Dennis tak melanjutkan kata-katanya, dan justru memberi kode pada ketiga temannya, untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Rian yang semula berniat membereskan saajen yang berantakan di tanah, segera mengurungkan niatnya. Demi dilihatnya ketiga temannya sudah berjalan meninggalkan pohon beringin menuju kampung mereka, dengan berlari kecil Rian menyusul. Di persimpangan jalan desa keempat sahabat itu pun berpisah. Sampai ketemu lagi di Musola ya? Kata Dennis. Ya, kata kawan-kawan lainnya menjawab. Dennis berjalan sendiri ke rumahnya, sementara Agus dan Pardi yang satu arah berjalan berdua, sedangkan Rian yang berbeda arah terpaksa jalan sendirian juga seperti Dennis. Sepanjang jalan pulang, Rian tampak gelisah, karena ia merasa ada sesuatu yang membuntutinya, dari arah belakang. Namun setiap kali Rian memalingkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun ada di belakangnya. Bergegas ia berjalan pulang, saat adan magrib dari Musola berkumandang, ia telah masuk ke dalam rumah. Ada yang aneh dirasakan oleh Rian. Semenjak meninggalkan pohon beringin tadi, ia merasa badannya tidak enak, seperti sedang masuk angin. Ia merasa tubuhnya menjadi panas. Awalnya, Rian tak menghiraukan apa yang dirasakannya. Ia pikir, mungkin itu hanyalah efek kecapean setelah bermain di sungai tadi. Ia pun bergegas mandi, lalu memakai baju koko dan sarung, berjalan cepat ke Musola, yang lama-lama sudah terdengar ikomah diserukan. Akhirnya selesai juga. Batin Rian, ia merasa senang, karena PR-nya sudah selesai ia kerjakan. Namun perasaan tidak enak badan dan panas yang merasuki tubuhnya, belum juga hilang. Lagi-lagi Rian berpikir, untuk tidak mengindahkannya. Ia beranjak ke kamar, merubahkan tubuh ke kasur, berharap esok saat bangun pagi sudah segar kembali. Baru saja mata Rian mulai ingin dipejamkan. Lotak! Terdengar suara sesuatu dari atas genting, tepat di atas kamarnya. Suara apa tuh? Lotak! Lotak! Lagi-lagi terdengar suara sesuatu membentur genteng rumahnya, seperti bunyi lemparan batu kerikil yang dilemparkan ke atas genteng. Rian coba kembali memperhatikan, namun lama menunggu suara itu tak muncul lagi. Rian menarik nafas lega. Mungkin itu suara kelelawar yang menjatuhkan makanan di atap rumah, batin Rian. Ia pun memenjamkan mata dan segera tertidur pulas. Rian terbangun mendadak pada tengah malam, saat suara kelotak itu kembali terdengar. Diliriknya jam di dinding kamarnya, pukul dua belas tengah malam. Rian mencoba bangkit. Alangkah terkejutnya Rian, saat menyadari kalau kini tubuhnya sudah kaku, tak bisa dikerakan. Sekuat apapun ia berusaha meronta, tetap saja ia terdiam kaku. Seakan ada sesuatu yang begitu kuat mengikatnya, sesuatu yang tak kasat mata. Keringat dingin membasahi kening, perasaan takut pun mulai menjalari pikiran. Ia coba berteriak memanggil ibunya, namun tak ada suara yang keluar dari mulut. Rian jadi semakin panik, wajahnya memucat. Apalagi kini rasa panas yang dirasakan dalam tubuh semakin menjadi-jadi. Di tengah kekalutan, Rian teringat ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Segera saja dibaca ayat-ayat tersebut dalam hati, seraya memohon pada Allah untuk terlepas dari keganjilan yang dialaminya kini. Seketika tubuhnya bisa digerakkan dan ia bisa bicara kembali. Maaaak! Buparni yang tengah terlelap dalam mimpinya, sontok bangun mendengar teriakan anaknya. Setengah berlari, Buparmi menuju kamarian, mendapati anaknya yang masih terbaring, namun dengan wajah pucat dan tubuh bersimbah keringat. Onopoli? Ada apa, nak? Tanya Buparmi yang langsung memeluk anaknya. Ya Allah, awakmu kok panas ngeheni? Pak! Pak E! Terkejut mendapati tubuh anaknya yang terasa panas, Buparmi berteriak memanggil suaminya dan masuklah Pak Budi, suami Buparmi. Onopoto bu, behimbengi kok bengok-bengok. Rapena karutonggo. Ada apa bu? Malam-malam teriak-teriak, gak enak sama tetangga. kata Pak Budi. Iki lo anakmu. Awai panas tenan. Saketau poto jane. Kata Buparmi panik. Pak Budi juga tampak terkejut melihat wajah pucat rian dan keringatnya yang mengucur deras. Pak Budi lantas menyentuh kening rian. Masya Allah, kok panasnya koyong ini? Ia malah jadi bingung sendiri. Mak, aku ngimpi serem. Kata rian. Yowes, sesok tak kowoning puskesmas. Dang, jubuk banyu adem. Gungong presi rai. Kata Pak Budi. Buparmi lantas ke dapur mengambil air dingin ke dalam baskom berikut sebuah handuk kecil dari kamarnya. Makanya, kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Kata Buparmi seraya mengompres kepala rian. Malam itu Buparmi tertidur di sisi ranjang rian. Sementara Pak Budi tidur di kursi depan kamar rian. Tiga hari telah berlalu, obat yang diberikan dokter puskesmas pun sudah mau habis. Namun, sakit rian tak kunjung sembuh. Assalamualaikum. Terdengar suara salam serempak, suara anak-anak. Rian tahu itu suara teman-teman sekolahnya yang datang untuk mencenguknya. Benar saja, mereka yang datang memang teman-teman sekolah rian. Mereka membawa bingkisan berupa beberapa bungkus roti tawar dan susu kaleng kental manis. Kunjungan mereka tidak lama, mereka mengunjungi rian sepulang dari sekolah. Sedangkan bingkisan yang mereka bawa adalah hasil patungan uang jajan teman-teman sekelasnya. Mereka berpamitan, kecuali bagus, karena rumah bagus memang tepat di sebelah rumah rian. Kini tinggalah bagus seorang yang menemani rian. Bagus ini memang dikenal sebagai seorang anak yang punya kelebihan khusus. Ia bisa merasakan dan melihat kehadiran makhluk yang tak kasat mata. Rian, kata bagus. Apa? Tanya rian. Kayaknya sakitmu ini bukan sakit biasa deh. Gus, kalau bercanda yang benar dong, jangan akutin lah. Beneran, Yan. Karena aku melihat di belakang kamu ada... Ada apa? Jangan akutin lah, Pak. Ada sesosok perempuan memakai baju putih cantik. Sebelahnya aku lihat sosok laki-laki yang pakaiannya bagus terdiam sejenak. Pakaiannya mirip orang zaman dulu. Ah, kamu ini Gus. Bukannya doain biar sembuh malah aku nakutin gitu. Kata rian kesal. Iya deh, aku doain biar cepat sembuh. Kata bagus. Namun sorot matanya menatap ke arah belakang tubuh rian. Malam harinya, tepat malam Jumat, seperti biasa, Bu Parmi pergi menghadiri pengajian ibu-ibu yang lokasinya bergantian tiap rumah anggotanya dan biasanya mengundang ustasya dari luar desa yang akan menerangkan hukum-hukum Viki ibadah sehari-hari. Sedangkan, Pak Budi malam ini mendapat giliran kerja sif malam. Di rumah hanya ada rian dan bakyunya wulan. Malam itu karena kondisi rian masih sakit, ia sudah berada di kamarnya tidur. Tinggal pulang seorang yang duduk di ruang tamu menunggu ibunya pulang pengajian. Mungkin karena jenuh bergegas wulan beranjak dari kursi menuju kamar rian untuk mengambil novelnya yang tertinggal. Namun alangkah terkejutnya wulan saat masuk ke dalam kamarnya ia tak mendapati rian di tempat tidurnya. Justru yang ia lihat kini adalah tubuh rian yang tengah menempel di tembok kamar. Melaku, melaku. Suara yang keluar dari mulut rian namun suara itu berbeda seperti bukan suara rian Tiba-tiba rian yang sedang menempel memanjat tembok itu menolehkan kepalanya ke arah wulan Wulan terpeki kaget bercampur ngeri karena ia melihat wajah rian yang tersenyum dengan seringai menakutkan sementara matanya terlihat hanya warna putihnya saja tanpa berpikir lagi wulan langsung membalikkan badannya dan berlari sekuatnya keluar rumah yang ada dalam pikirannya kini hanyalah memanggil ibunya yang ia tahu tengah menghadiri pengajian bergilir di rumahnya Bumina Bu Parmi yang mendengar penuturan wulan sangat kaget juga beberapa jamaah ibu-ibu yang lain yang mendengarnya wulan dan ibunya langsung pulang pengajian dibubarkan karena Bu Ustazah ikut dengan Bu Parmi untuk melihat langsung cerita yang tak masuk akal itu sesampainya di rumah Bu Ustazah dan Bu Parmi terbelalak matanya melihat keganjilan itu hal yang mustahil ada manusia bisa memanjat dan menempel di dinding layaknya seperti cicak meski sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bahkan doa-doa pengusir setan sesuatu yang merasuki tuburian masih belum mau keluar seakan-akan apa yang dibaca itu tak memberikan efek apa-apa kepadanya Bu Ustazah Mbak Rekso Mbak Rekso kalian kalian tunggu tunggu saja dulu di luar saya akan coba bicara dengan sosok yang merasuki putra sampean kata Mbak Rekso Bu Parmi menuruti kata-kata Mbak Rekso mereka menuju ruang tamu dalam hati berharap semoga semua ini segera berakhir Mbak Rekso tampak menjurah hormat pada Rian lalu berbicara dalam bahasa Jawa halus terjadilah dialog yang panjang dan cukup sengit ternyata sosok dalam tuburian tetap tak mau pergi juga di ruang tengah Mbak Rekso berkata pada Bu Parmi Angel Liki Urusane Bu Parmi menangis tak kuat lagi membendung air matanya wes wes ojo panikse dan konbali bojomo sekalian jemput koncoku neng desa sebelah jenengi Mbak Darmo bujomo ngerti omai sudah-sudah jangan panik dulu buruan suruh pulang suamimu jemput temanku di desa sebelah namanya Mbak Darmo suamimu tak suamimu tahu rumahnya kata Mbak Rekso pulan segera menelpon bapaknya dan menyampaikan pesan yang dikatakan Mbak Rekso satu jam kemudian Pak Budi kembali ke rumah bersama seorang lelaki dengan mengenakan sorban berwarna hitam di kepalanya secara singkat Mbak Rekso menjelaskan apa yang terjadi di rumah ini pada Mbak Darmo Mbak Darmo tampak mengangguk-anggukan kepala keningnya bergerut karena serius menyimak penjelasan Mbak Rekso selanjutnya Mbak Darmo meminta segelas air putih lalu menuju kemarian dengan membawa gelas berisi air putih tadi awalnya terjadi dialog sama seperti sebelumnya kemudian terdengar teriakan Rian dan suara-suara bentakan dari Mbak Darmo Bu Parmi dan Pak Budi yang tak masuk ke kamar dicegah oleh Mbak Rekso setengah jam kemudian Mbak Darmo keluar tubuhnya berkeringat lalu mereka semua duduk di ruang tamu kalian tenang saja makhluk itu sudah pergi namun dia pasti akan kembali setelah saya beri minum air yang sudah saya bacakan doa tadi tubuh anak kalian sudah berangsur-angsur hilang panasnya di tangannya aku pasang sebuah cincin batu akik berwarna hitam tolong jangan sampai cincin itu dilepas untuk sementara ini karena kalau terlepas makhluk itu akan kembali lagi masuk dan bisa lebih berbahaya lagi semalaman Pak Budi Mbak Darmo dan Mbak Rekso tidak tidur hanya Bu Parmi dan Wulan yang tidur di kamar Rian untuk menjaga anaknya tiga gelas kopi panas dihidangkan Wulan pagi itu untuk bapak dan dua orang tamunya muncul Rian dari dalam kamar Rene Oleh Lungguh Kene Karusimbah Rapopo awakmu bakal mari bariki kemari nak duduk sini sama Mbah gak apa-apa tubuhmu segera sembuh setelah ini apa sengkauan rasa no membengi apa yang kamu rasakan semalam nak tanya Mbah Rekso pada Rian Rian tampak berpikir sejenak lalu berkata membengi aku koyok ngimpi di jaklungo karu wong ayu nganggu kelambi jaman lawas aku raglem mong aku tipe kso semalam aku seperti bermimpi diajak pergi oleh seorang wanita cantik pakai baju jaman dulu aku tak mau namun aku dibaksa Mbah Darmo tampak memejamkan matanya setelah kedua matanya kembali terbuka ia menatap Mbah Rekso penunggu kerajaan menengkal iki sehingga sanane pas newit beringin penunggu kerajaan di sungai ini sehingga sananya sehingga sananya tepat di pohon beringin maksudmu sengganggu iku ratu iya so kalasawuni penguasa kerajaan di sungai yang ada di pohon beringin tua itu kwen ngopo ni sungai iku cuman main sama teman teman dan gak sengaja menumpahkan sesatian di dekat pohon beringin jawab rian setelah menjawab rian pamit mau kembali ke kamarnya iku bu parmi bu parmi bu parmi dan rian masuk ke dalam kamar sementara mbak rekso mbak darmo dan pak budi duduk bersila di atas tikar di ruang tamu mbak rekso memasang pagar gaib dan sekeliling rumah pak budi mbak darmo dan mbak rekso menutup matanya dengan bibir berkomat kamit posisinya persis seperti orang yang tengah bertapa sementara itu pak budi yang juga berada disitu hanya melantunkan tikir-tikir yang ia ingat waktu berlalu tepat tengah malam terdengar ledakan di atas atap mbak darmo dan mbak rekso terpental dari mulutnya keluar darah segar darmo dan sampean jaga kamar anakmu aku akan menghadapi siluman itu di luar mbak darmo dan pak budi menuju ke marian mbak rekso keluar ke halaman rumah dari dalam kamar terdengar berkali-kali dentuman seperti ledakan anehnya tak ada tetangga yang keluar seakan dentuman itu hanya yang ada dalam kamar bisa mendengarnya lama suara-suara itu terdengar sekitar jam 4 pagi suara itu berhenti baru saja suara ledakan ledakan itu hilang tiba-tiba muncul sosok perempuan berparas cantik masuk ke dalam kamar menembus tembok ia seperti mengatakan sesuatu pada mbak darmo selanjutnya sosok itu pun menghilang mereka semua keluar untuk melihat apa yang terjadi ternyata tubuh mbak rekso terbaring tengkurap di halaman depan mbak darmo membalikan badannya masih hidup mbak rekso hanya pingsan sebagai penutup rian akhirnya sembuh total sosok kalasawuni hanya meminta tumbal berupa 10 ekor ayam cemani justru putra mbak rekso yang mati sebagai gantinya jadi malam itu ternyata terjadi pertempuran hebat antara pasukan kalasawuni dengan cincin peliharaan mbak rekso yang mana akhirnya mbak rekso kalah dan pingsan menurut mbak darmo sebenarnya kalasawuni tak ingin mengambil nyawa anak mbak rekso kalau saja malam itu mbak rekso tidak membunuh anak kalasawuni nyawa dibayar nyawa keluarga rian merasa bersalah atas kematian putra mbak rekso namun mbak rekso sudah ikhlas karena ia sadar ia telah bersalah membunuh anak kalasawuni akhirnya kisah ini saya tutup dengan sebuah pesan tetaplah menjunjung adat-istiadat suatu daerah dimanapun anda berada serta untuk tidak mengelusi keberadaan makhluk lain selama mereka tidak mengganggu selamat menikmati